Hai Sobat Gamers, ketemu lagi bareng aku Cecil dan di video kali ini aku mau ngasih first impression dan juga ngasih tau ke kalian nih alasan kenapa kalian harus cobain game yang satu ini yaitu game New World tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, aku juga mau ngasih tau kalau game media lagi ngadain event menarik banget event Halloween dan hadiahnya itu 1 juta e-wallet, jadi kalian langsung cek aja ke instagramnya gamemedia.id langsung aja di cek ya guys, by the way buat kalian yang lagi nontonin aku jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share ke temen-temen juga ya oke guys jadi game New World ini adalah game MMORPG dengan latar belakang bajak laut di dunia yang super natural game ini juga kalian bisa belinya cukup sekali aja ya, jadi nggak ada sistem langganan kayak game-game sebelah tuh, kayak game Elder Scroll, Final Fantasy 14, dan game-game lainnya game ini juga bakal dimulai sama sinematik yang menurut aku tuh cukup keren ya the stories you've heard, they don't tell the whole truth the island is indeed the place of legend, never heard from again I saw the horror, the madness that overcame the crew it was beyond any evil, the world has ever known how I survived I do not know oke jadi ceritanya karakter kita tuh bakal terdampar di tepi pantai di salah satu pulau supernatural ya namanya Aeternum oke guys jadi di game ini kalian bakal di di tawarin 12 jenis weapon ya terus dari weapon ini kalian bisa nentuin nih kalian mau main jadi apa jadi tanker healer ataupun DPS jadi bebas terserah playstyle masing-masing dari kalian sih untuk skillnya setiap senjata punya dua cabang yang bisa kalian kombinasiin ada pasif, ada perks jadi intinya kalian bisa bikin variasi skill yang sesuai sama playstyle kalian masing-masing moveset setiap senjata juga unik banget dari sword and shield ala viking sampe pake palu kayak Thor pokoknya keren banget deh sun efek dan gerakannya menurut aku sih satisfying banget ya tapi disini senjata favorit aku itu life tough jadi aku pengen jadi healer nih jadi life tough itu enak banget healingnya terus aku juga suka banget sama voicenya kalo lagi ngeskill linsmo awalnya aku ngerasa game ini tuh gampang banget buat dimainin dan setiap monster itu punya pola serangan yang kaku ternyata setelah level makin tinggi nih monsternya makin bervariasi serangannya dan aku ngerasa sih lama-lama jadi mirip kayak dark soul monsternya kayak punya pikiran sendiri gitu guys selain itu game ini sama kayak game MMORPG lainnya mapnya itu luas banget guys udah kayak game BDO loh mapnya pokoknya luas banget terus disini kalian juga bisa ngelakuin hal-hal kayak life skillingnya tuh bermacam-macam deh pokoknya New World banyak banget life skill yang bisa kalian lakuin deh kayak weapon smiting, armoring, smelting, letter walking wah pokoknya banyak disini juga kalian bisa memilih apapun yang mau kalian tingkatin gak ada dibatas-batasin ya guys mau fokus mancing atau jadi tukang kayu atau jadi pembuat senjata pokoknya kalian bebas banget aku sendiri disini juga masih mencari jati diri wiss jadi masih bingung juga mau main life skill yang mana mau tingkatin yang mana, mau fokus yang mana deh pokoknya untuk learning curve nya sih bisa dibilang gampang-gampang susah ya karena menurut aku sih menengah gitu ya sampai saat ini sih aku ngerasa komunitasnya cukup sehat ya semua orang kelihatannya bener-bener nikmatin mainin game ini terus mereka seru-seru banget juga orangnya dan aku jarang banget ngeliat orang yang toxicnya parah banget jarang banget ya guys ngeliatin orang-orang toxic atau ketemu orang yang toxic terus aku juga sering banget ketemu player lain pas lagi questing dan akhirnya kita saling bantu gitu jadinya quest kita jadi lebih muda ya ngerjainnya disini aku juga main lho bareng temen-temen aku yang dari Indonesia juga kita sering banget saling bantu ngerjain quest jadi kita setiap hari biasanya tuh questing bareng, leveling bareng semakin aku menjelajahi dunia yang ada di New World ini itu selalu ada aja hal baru yang bisa dilakuin jadi gamenya tuh gak ngebosenin ya guys banyak hal-hal baru pokoknya yang bisa kalian temuin di game ini di level 10 juga nantinya kalian bakal kebuka nih fitur untuk faction sama PK Mode tapi tenang aja guys karena PK Mode ini bisa dinyalain sama dimatiin tinggal pencet U aja nih terus PK Mode cuma bisa dilakuin kalo kalian lagi sama-sama nyalain kelebihan PK Mode tuh kalian bisa serang faction lain dan dapet 10% bonus XP saat kalian bunuh-bunuhin monster nih di butang menurut aku game New World ini sukses membawa hal baru ya ke genre MMO dan Amazon sukses ngebuang hal-hal yang ngerusak genre MMO kayak sistem shop yang pay to win, sistem beli level, dan masih banyak lainnya tapi untuk kombatnya aku selalu ngerasa ada yang kurang dan untuk travel antar kota itu lambat banget ya jalannya tuh jauh banget lumayan ya lumayan jauh kalo 2 kilo itu udah jauh sih menurut aku iya aku paham kok kalo explore pelan-pelan itu cukup mengasihkan ya bisa menikmati dunianya lah tapi terkadang aku juga ngerasa kalo lagi ngerjain quest dan objektifnya itu jaraknya jauh banget kayak tadi tuh 2 kilometer itu lumayan makan waktu aku langsung ngerasa skip aja kali ya jauh banget soalnya jadi aku berharap game New World ini bakal sediain semacam mon atau lainnya supaya bisa travel antar pulau atau explorenya bisa lebih cepet user interface nya juga cukup lengkap ya dan simple jadi mudah banget buat dipahami apalagi kalo kalian udah sering banget main game MMORPG ya jadi lebih gampang lah buat pahami user interface yang ada di game ini aku sih gak pernah kebingungan ya soal cooldown skill, durasi buff, dan itemnya pun juga dapat dipisah-pisah sih jadi lebih gampang buat managenya dan gampang banget buat dipahami juga kesimpulannya sih New World ini gamenya tuh luar biasa bagus banget ya aku saranin banget buat kalian nyobain game yang satu ini nih game New World apalagi kalian yang pencinta MMORPG wajib banget cobain game ini oke guys sampai disini dulu aja video dari aku ya kali ini jangan lupa tinggalin komentar kalian mengenai video ini dan jangan lupa untuk klik tombol lonceng biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari game media oh iya follow juga instagram karena banyak event-event seru lho disana kalian langsung cek aja ke instagramnya kayak sekarang tuh lagi ada event giveaway Halloween nah kalian bisa dapetin hadiah total 1 juta e-wallet buruan di cek guys see you on the next video guys dadah